Halo sahabat ingin tahu, apakah kalian tahu kelelawar? Kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia yang memiliki kemampuan terbang Mereka dibekali dengan sayap yang terdiri dari 4 tulang yang mirip jari-jari tangan Kemudian ditambah satu tulang yang berfungsi sebagai ibu jari 5 tulang ini dihubungkan oleh lapisan kulit tipis yang disebut sebagai membran Yang menciptakan struktur sayap yang memungkinkan mereka untuk terbang dengan sangat baik Sayap kelelawar adalah suatu karya yang benar-benar menakjubkan Strukturnya yang unik memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai fungsi penting dalam kehidupan Dengan sayapnya yang fleksibel, mereka dapat terbang dengan kecepatan luar biasa Hingga mencapai 160 km per jam Dan dengan sayap ini pula, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah arah Menikung dan bermanuper dalam sekejap saat terbang di udara Selain berfungsi untuk terbang, sayap kelelawar juga memiliki fungsi lain yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari Saat mendarat, mereka membuka sayapnya lebar-lebar untuk memperlambat laju terbang mereka Sehingga membuat pendaratan menjadi lebih aman Selain itu, bagi kelelawar pemakan serangga Sayap mereka juga berperan sebagai alat untuk menangkap serangga yang terbang di udara Kegunaan sayap kelelawar tidak berhenti sampai di situ Sayap mereka terbuat dari membran kulit tipis yang dilengkapi dengan bulu-bulu halus Yang selain memberikan dukungan aerodinamis, bulu-bulu halus ini juga berfungsi untuk melindungi mereka dari cuaca yang tidak diinginkan Mereka menjadikan sayap fleksibelnya sebagai selimut atau jubah Yang melindungi tubuh mereka dari cuaca dingin, hujan, serta angin Kendati demikian, kelelawar tetap memiliki keterbatasan dalam terbang Berbeda dengan burung, kelelawar tidak bisa lepas landas secara langsung dari dataran rendah Hal ini karena sayap kelelawar tidak menghasilkan daya angkat yang cukup kuat Untuk memulai penerbangan seperti yang dapat dilakukan oleh burung Karenanya, kelelawar memerlukan ketinggian seperti dahan atau tebing untuk memulai penerbangan Mereka menggunakan cakarnya untuk mencapai tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu Sebelum kemudian meluncur ke angkasa dengan sangat rampil Kelelawar sering dipahami sebagai hewan yang mengalami kebutaan atau memiliki pengelihatan yang tidak normal Padahal sebenarnya tidaklah demikian Mereka justru memiliki kemampuan pengelihatan yang sangat istimewa Bahkan lebih tajam dibandingkan pengelihatan manusia Kelelawar mengadalkan sel fotoreseptor yang disebut sel batang Yang terdapat pada matanya untuk mengatur pengelihatannya Sel-sel ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dalam kondisi cahaya redup Seperti saat pajar dan senja Sehingga mereka dapat melihat objek dengan jelas dalam kondisi minim cahaya Pada jarak sekitar 10 hingga 20 meter Kendati mata kelelawar tidak memiliki persepsi penuh warna Tetapi secara keseluruhan pengelihatan mereka lebih superior dibandingkan manusia dalam kondisi cahaya redup Sebagai hewan nokturnal yang aktif di malam hari Kelelawar telah mengembangkan strategi unik untuk bertahan hidup di kegelapan Mereka tidak hanya bergantung pada pengelihatan yang dibatasi oleh jarak Melainkan juga menggunakan kemampuan luar biasa yang dikenal sebagai ekolokasi Dalam proses ekolokasi Kelelawar mengirimkan gelombang suara ultrasonic ke lingkungan sekitarnya Dan kemudian menangkap gema yang dipantulkan kembali Dengan teknik canggih ini Kelelawar mampu melihat dan menentukan posisi objek dengan presisi Bahkan di malam yang gelap dan penuh dengan tantangan Mereka mengintegrasikan pengelihatan mata mereka Dengan pendengaran ekolokasi untuk mencapai tingkat keahlian Yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi sosial antara sesama anggotanya Memantau predator, mencari makanan dan juga untuk navigasi melintasi berbagai bentangan alam Kelelawar memiliki kemampuan unik untuk tidur terbalik Suatu fenomena yang membuat mereka menjadi subjek penelitian untuk ilmu biologi Dan yang mengejutkan tidur dalam posisi terbalik tidak berdampak negatif pada sirkulasi darah mereka Ukuran tubuh yang relatif kecil merupakan salah satu faktor kunci Yang membuat mereka dapat tidur dalam posisi yang tidak kelajim Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan tidur yang berkualitas Tanpa mengalami kendala yang signifikan seperti pembekuan darah Selain ukuran tubuh yang menguntungkan Kelelawar juga dilengkapi dengan katup khusus Yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan aliran darah Katup ini secara efektif mencegah darah mengalir ke kepala saat mereka tidur terbalik Dalam proses tidur terbalik Kelelawar mengambil keuntungan dari cakar mereka Yang bekerja pada arah yang berlawanan dengan sebagian besar otot tubuh Saat mereka rileks Tendon-tendon khusus mengunci jari-jari kaki dan cakar mereka pada tempat bergantung Hasilnya mereka sama sekali tidak perlu mengeluarkan energi Untuk tetap bergelantungan terbalik Begitu jari-jari kaki dan cakar mereka mengunci dengan sendirinya Berat badan dan gaya gravitasi menjaga mereka terus bergantung Dan memungkinkan mereka untuk tidur dengan nyaman serta aman Dalam posisi yang tidak lajim bagi manusia Tetapi sangat nyaman bagi kelelawar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!